Ya saudara, sejumlah pemuda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menyerang sebuah rumah makan dengan menggunakan senjata tajam. Inilah rekaman saat sejumlah pemuda menyerang sebuah rumah makan di Jalan Baso Daeng Bunga, Kabupaten Goa. Pelaku diketahui berjumlah tiga orang dan dua diantaranya masuk ke dalam rumah makan dan mengacungkan senjata tajam. Tak hanya melakukan penyerangan di rumah makan, para pelaku juga menyerang sejumlah rumah warga. Para pelaku akhirnya kabur menggunakan sepeda motor saat warga hendak menghakimi mereka. Akibat kejadian ini, sejumlah fasilitas di dalam rumah makan rusak. Pihak kepolisian Goa kini tengah melakukan penyelidikan. Awal kejadiannya itu, dia tiba-tiba, dia langsung tiba-tiba datang, masuk. Yang saya tahu ya Pak En, yang terlalu lagi ini tiba-tiba langsung masuk. Saya sedang di dapur mau siapkan makanannya orang. Tiba-tiba saja masuk berdua. Dan satu orang ada di luar yang pakai motor. Nah dia masuk, dia langsung di yang dia bilang itu, mana yang baju biru? Secara yang baju biru. Dia bilang, saya tidak tahu ini ya, mana yang kita maksud baju biru? Dia selalu bilang, kau sembunyi gak mungkin. Nah dia sudah. Begitu saya usahakan nih, mendekat-mendekat. Ya sursa mundur-mundur. Sambil itu senjata tajamnya dia kasih gini-gini kan. Oh dia sudah bawa senjata tajam ya? Sudah, sudah dikeluarkan itu. Apa itu yang dia bawa? Ya celurit, satu sama parang. Menurut keterangan pelapor bahwa OTK tersebut menggunakan senjata tajam dalam bentuk celurit. Padahal pun juga rekaman kita sudah ambil tentunya guna untuk penyelidikan anggota Polres 2 itu sendiri. Hasil penyelidikan melalui rekaman sendiri sampai sekarang bagaimana hasilnya? Sementara melakukan pengejaran. Sehadap yang diduga melakukan pemerusakan dan pengancaman di kafe tersebut yang ada di kota Sambil Nasa.